Pak Tarf ini bermula saya habis kontes, mandikan burung, di angin-anginkan di dalam rumah. Kemungkinan ya kena cahaya lampu terlalu lama. Baratnya nantipun mau dioperasi lagi pasti nggak bisa. Paling kalau pun contoh nih, nanti di bagian korna yang kebentuk, yang kesehatan cuma bagian depan, bagian belakangnya tetap nggak bisa. Halo, saya Jeffrey. Saya pemilih ngurai batu ini. Ngurai batu ini terkena katarap. Katarap ini bermula saya habis kontes, mandikan burung, di angin-anginkan di dalam rumah. Kemungkinan ya katarap ini kena cahaya lampu terlalu lama. Dan saya coba mengajukan operasi ke dokter Aiyan. Mudah-mudahan aja tidak ada jadi masalah. Bagus ya. Kejadian sebelum matanya putih, itu ada mungkin matanya kelapa dulu? Atau ada kasih obat mata apa? Kita burung buat lomba dong. Mungkin faktor di rumah, lampu yang begini, dipatakan, kita taruh begini. Mungkin tanah ini sih ya, masih cahaya lampu kali ya. Jadi kata rasa, saya lihatin-lihatin putih. Dilihat youtube-youtube, bahaya lampu ternyata. Masih di tengah. Tapi masih main dok, kopi yang gede, kecil, kecil, kecil. Sebelah ya? Sebelah enggak, masih aman. Yang kiri aja ya berarti ya? Semenjak begini, saya udah enggak main di umbar loh. Pool kerodong aja gelap udah. Masa kalau kena sinar lagi silok lagi, jadi makin gede. Kalau ini katarak, positif katarak. Jadi kalau misal mata putih itu ada dua kemungkinan biasanya. Yang pertama adalah katarak, yang satunya pengkabutan. Kalau katarak, dia konsentrasinya di bagian sini nih. Di tengah-tengah pupil, betul. Tapi kalau pengkabutan, kadang dia semua. Kalau pengkabutan, dia efek karena adanya radang atau infeksi. Tapi kalau misalkan katarak, ini bisa karena infeksi atau bukan. Infeksi paling sering biasanya awalnya dia diawali dengan pengkabutan dulu. Pengkabutannya sembuh, cuma bagian pupil mata atau bagian korneanya dia rusak. Di dagihan depannya itu ada, kalau dibuli itu kayak korek. Ada om saya juga di Bekasi dong. Itu dipul semua. Pukul semua, kalau itu pengkabutan. Karena nanti katarak masih berbunuh, mungkin makin gede. Makanya ini pulperodong kekat adem juga lah. Ini nanti metode tindakannya ini harus dengan tindakan operasi. Untuk teknik operasinya, Ini gula mata yang bagian inter-internya nih. Nanti kataraknya di sini betul. Nanti di bagian sini akan kita robek dulu. Biar robek, nanti akan kita sedot. Plus ditambahkan obat radang di dalamnya. Nah, terus untuk kenapa kemarin saya bilang tingkat keberhasilan di sekitar plus minus 40-60 persen. Karena kita nggak tahu posisi apakah dia putih-putihnya ini hanya di bagian depannya atau sampai ke lensa. Oke, dokter nanti estimasi begini ya? Betul. Jadi... Iya, kalau nanti kita coba kita robek, terus kita sedot dalamnya. Terus nanti dalam tindakannya kan ada namanya tindakan pembiusan nih. Namanya pembiusan, resiko itu pasti ada. Terburuknya mati. Terburuknya. Tapi kan nggak selalu. Karena kita kan nggak tahu nih bagian dalam organ tubuhnya ada masalah kalau nggak sama kayak orang mau sesar, kadangkan ada kejadian dua-dua dia meninggal. Atau ada kejadian bajal. Meskipun ibaratnya satu berada seribu lah. Nah, sementara kalau misal kayak anjing kucing, kalau mereka sebelum operasi masih cepat darah dulu. Cuma kalau burungnya nggak mungkin nih. Kita ambil darahnya mesti mati di anemia. Paling itu aja. Paling nanti kalau awal kita untuk pembiusannya, dosisnya kita kasih dosis rendah dulu. Setidaknya biar dia tak ada lebih second handle. Setelah itu nanti di bagian mata juga akan kita tetes untuk pembius lokal juga. Jadi ibaratnya di badannya dia nggak ke pembius total, nggak masalah. Yang penting matanya dia kebal. Jadi dia nggak sakit dari ketika di roti. Paling gitu. Tapi alhamdulillah sih nggak ada penyakit tuh. Cuma aman. Cuma mata doang. Iya. Saya lama-lama di rumah tuh habis lomba, mandi, taruh di atas. Lupa langsung terodong. Saya pukul. Mampu-mampu. 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 Memang gitu aja sih. Paling habis ini saya izin untuk ngisi form bersetujuan tinggalkan dulu. Nanti tolong dipegangin kita dius dulu. Kalau udah agak lemas sedikit baru kita bawa ke atas buat obat. Iya. Sebentar saya siapkan dokumennya. Mampu-mampu. 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton